Pada kesempatan ini saya akan mempraktekan coaching dengan siswa di sekolah dasar saya Di sini saya berperan sebagai coach, Bapak Sikit berperan sebagai coach Dan Bu Risa berperan sebagai pengamal Halo, good morning, Mem Ita Halo, good morning, Kakak Sikit Bolehkah saya mengobrol dengan Ibu sebentar? Dengan senang hati Sini, Kak, apa yang ingin Kakak Sikit bicarakan dengan Mem Ita? Gini, Mem, akhir-akhir ini saya itu merasa tidak nyaman dengan satu mata pelajaran Dan itu sangat mengganggu pikiran saya Oke, kalau begitu, kira-kira apa yang bisa Mem Ita bantu? Dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita? Saya ingin masalah saya itu dapat mendapatkan jalan keluar, Mem Terus apa lagi? Saya sebenarnya ingin memperbaiki cara belajar saya, Mem Agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar Baiklah, sebelum Kakak Sikit bercerita Hal apa yang membuat Kakak Sikit merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran itu? Saya bingung, Mem Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Dalam memberikan nilai pulangan Apa yang membuat Kak Sikit merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut? Gini, Mem Guru tersebut itu kan membuka les-les privat di rumahnya Dan semua teman-teman di kelas itu mengikuti les privat tersebut Keduali saya Tolong, kamu jelaskan lebih lanjut Apa yang membuat Kak Sikit tidak merasa gurunya itu tidak adil? Hmm, saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil Teman saya yang mengikuti les dapat nilai yang bagus Baik, sekarang Man Ita sudah mulai memahami permasalahan yang Kak Sikit hadapi Selain nilai, apa yang membuat Kak Sikit merasa tidak nyaman saat mengikuti pelajaran tersebut? Saya itu juga merasa tidak nyaman, Mem Ketika guru itu sering menyindir saya yang tidak mau ikut les privatnya Boleh Ibu tahu, seperti apa bentuk sindiran tersebut? Guru tersebut bilang, Mem Kalau anak-anak ingin bisa lebih memahami materi dan mendapat nilai yang optimal Bisa ikut les ke privat ke saya, gitu Man Nah, apa yang membebani pikiran Kak Sikit setelah guru yang bersangkutan berkata seperti itu? Saya kan jadi merasa guru tersebut nyindir saya karena tidak mengikuti les privatnya Oh, jadi begitu ceritanya Iya, Mem Saya merasa tidak nyaman Saya menjadi berpikir Kalau teman-teman saya mendapat nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut Selama ini, langkah-langkah apa yang sudah Kak Sikit lakukan untuk mencari tahu hal itu? Oh, saya tanya ke teman saya yang ikut les privat tersebut, Mem Apa yang Kak Sikit tanyakan ke temannya? Saya bertanya kepada mereka, Mem Tentang materi-materi yang disampaikan dalam mengikuti les privat tersebut Lalu, apa yang dikatakan temannya Kak Sikit? Itu mereka itu bilang gini, Mem Lebih paham karena mereka tidak hanya diberi materi Tapi juga diberi trik-trik mudah dalam menyelesaikan soal-soal Setelah les, teman-temannya juga diberi soal latihan Untuk dibuat latihan di rumah Nah, kalau menurut Kak Sikit, apa yang akan Kak Sikit lakukan selanjutnya? Gini ya, Mem Sebenarnya saya itu ingin menemui guru tersebut untuk bertanya langsung Lalu, kenapa tidak kamu lakukan, Kak? Saya itu takut dimarahi, Mem Memangnya selama ini, Kak Sikit pernah dimarahi? Tidak sih, Mem Tidak pernah Kenapa tidak disopak saja? Ya juga ya, Mem Seharusnya kan saya menopak dulu ya Nah, itu baru anak hebat, Kak Sikit Tapi, nanti kalau Kak Sikit sudah bertemu dengan guru tersebut Apa yang ingin Kak Sikit sampaikan? Saya ingin bilang bahwa selama ini saya tidak ikut les Terus, saya mau tanya Kalau siswa tidak mengikuti les Apakah itu nanti mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya juga mau bertanya Kenapa saya dapat nilai kecil? Bu, Jom, Kak Sikit Selain itu, apa alasan Kak Sikit tidak mengikuti les di guru tersebut ya? Ini, Mem Saya itu sebenarnya suka Sangat suka belajarnya Tiap sore Saya selalu mengulang Mempelajari materi yang Diajar di pagi hari Selain itu, saya juga berlatih sendiri di rumah Mengerjakan soal latihan Juga mencari sumber materi di Google Jika ada hal yang kurang saya pahami Tapi, akhir-akhir ini kan Semenjak pandemi Saya setiap belajar Nunggu orang tua pulang kerja Karena HP dibawa orang tua Kadang saya belajar sore Kadang malam Nunggu orang tua pulang dulu, Mem Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi belajarnya, Kak Sikit? Saya rasa sangat pengaruh, Mem Karena waktu belajar saya itu kan berkurang Kalau begitu, coba Kak Sikit pikirkan kembali tentang nilai-nilainya Apakah disebabkan karena Kak Sikit tidak ikut les Atau karena memang kurang belajarnya? Bisa juga, Mem Menurut Kak Sikit, apa yang bisa Kak Sikit lakukan? Untuk ikut les Saya itu kan tidak mungkin, Mem Karena sejak pandemi Pendapatan orang tua saya kan berkurang Jadi, kalau begitu Apa rencana Kak Sikit Untuk mencapai tujuannya tadi? Saya menemui guru mata pelajaran tersebut, Mem Untuk menyampaikan Bahwa saya tidak ikut les Bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas Kalau tidak ikut les Selain itu juga saya mengkonfirmasi Jawaban tes yang diberikan saat ulangan Juga saya akan belajar lebih giat lagi Sehingga saya mendapatkan nilai yang bagus Nilai yang tinggi Walaupun saya tidak ikut les Jika saya menemui kendala Juga saya akan meminta bantuan teman lain Yang mengikuti les Oke Men Ita sangat senang sekali dengan langkah Kak Sikit Lalu, apa yang Kak Sikit akan lakukan Untuk menjalankan rencana itu? Saya rasa besok pagi saya akan Menemui guru tersebut, Mem Selain itu saya akan belajar Lebih giat lagi Oke Siapa yang akan kamu minta bantuan Untuk menjalankan komitmenmu tadi? Saya akan meminta bantuan teman-teman Saya yang ikut les, Mem Untuk mengingatkan saya Dan membantu saya belajar Nah, itu baru hebat Kak Sikit Terima kasih ya, Mem Sudah meluangkan waktu Untuk mendengarkan cerita saya Sama-sama Dari pengamatan yang saya lakukan Saya mengamati Bu Erita Untuk tujuannya Sudah tersampaikan Sudah jelas Dan yang kedua Identifikasinya sudah muncul Pertanyaan-pertanyaan Yang memunculkan Permasalahan dari murid Kemudian, dari rencana aksi Sudah ada pertanyaan umpan balik Yang membuat murid Terbantu untuk menemukan Solusi-solusi Solusi-solusi yang dihadapi Secara mandiri Kemudian, dalam hal tanggung jawab Bu Erita juga sudah bisa Mengarahkan Dan menjelaskan Apa yang dilakukan Murid Sehingga bisa mendapatkan Nilai yang baik Seperti itu Oke, baik Terima kasih Untuk Pengamatannya Bu Risa Pak Sikit Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat menikmati